Intro Ketua Umum Komisi 10 DPR RI Saiful Huda menegaskan bahwa Komisi 10 dengan tegas menolak usulan untuk menggaji ulang anggaran wajib atau mandatory spending Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Kemendikbud Ristek RI di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat Intro Usulan potak atik anggaran mandatory 20% dari Ibu Sri Mulyani Dimana ingin mandatory 20% berbasis pada pendapatan dari APBN Bukan dari belanja APBN kita Sekali lagi dalam forum yang baik ini kami menyatakan pada posisi menolak Terkait dengan rencana untuk mandatory 20% diambil dari pendapatan Bagaimana tidak menolak kita karena saat yang sama kita sedang concern Ada panja, mohon maaf, ada panja pembiayaan pendidikan Saat yang sama kita sedang bekerja keras supaya mandatory 20% bisa sepenuhnya dikelola oleh Kemendikbud Tapi saat yang sama ada suasana yang semacam ini Jadi itu tiga hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini Sebagai bekal kita untuk sekali lagi perbaikan dan demi masa depan pendidikan kita Huda menekankan bahwa Komisi 10 sedang berjuang agar pengelolaan dana wajib tersebut Sepenuhnya dikelola oleh Kemendikbud Ristek Ia juga menyatakan bahwa porsi anggaran 20% ini masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Dalam meningkatkan kualitas serta pemerataan akses pendidikan Terutama di wilayah 3T Terdepan, terluar, tertinggal Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI Mengusulkan agar anggaran wajib untuk pendidikan dikaji ulang Dengan alasan bahwa alokasi 20% sebaiknya berasal dari pendapatan negara Bukan dari belanja negara yang seringkali tidak pasti Sampai jumpa di video selanjutnya